Ketahuan ini berarti keluarga Presiden sering jajan di kiosnya. Sering jajan dan karena memang selain dekat gitu ya, ini harus diundang. Kalau nggak diundang ini nanti kasihan ini dia. Pak, kalau beli ke saya nggak saya layani lagi. Nggak dikasih diskon mungkin ya. Nggak dikasih diskon. Oke, pemirsa lima hari menjelang pernikahannya, Kaisang Pangarap ini datang mengikuti gladi bersih rangkaian upacara adat pernikahan di Pendopo Agung Roya Lambaruk, Mo Yogyakarta. Namun, untuk calon pengantin perempuan diperankan oleh peraga karena Erina Gudona ini sedang menjalani masa pingitan atau dipingit. Gladi bersih ini menjadi pendoman pelaksanaan upacara yang akan digelar pada hari Sabtu mendatang dimulai dari kedatangan tamu, kedatangan calon pengantin pria dan rombongan, akad nikah, hingga upacara panggil. Dilanjutkan dengan liru kalpika atau pemasangan cincit. Upacara akad nikah itu sendiri nantinya akan diselendarakan di salah satu tempat antara Pendopo dan Dalem Agung yang disebut Pringgita. Dalam geladi bersih ini, Kaisang Pangarap mengenakan kain jarik motif situasi dan mengenakan kris. Namun, model busana dan paes yang akan dikenakan sampai saat ini masih belum diputuskan. Apakah paes ageng atau Jogja Putri? Usai akad nikah, kedua pengantin akan berganti pakaian atau lukar busana, kemudian melaksanakan upacara panggil. Keseluruhan rangkaian ini nantinya akan menggunakan tata upacara adat gaya Yogyakarta. Akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 12.30. itu undangannya insyaallah akad akan dilaksanakan pada pukul 13.00. di acara ini acara nikah. Setelah itu tas aguran akan dilakukan di Kuraman Penegaran. Tapi sebelum itu, kami akan melakukan acara mundur-mantu di Kojigandrum.